Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kepergian aktor Marco Panari yang disebut meninggal karena tersedak. Bagaimana hal sepele seperti tersedak dapat membuat seseorang kehilangan nyawanya? Seperti apa pertolongan yang dapat dilakukan ketika tersedak atau melihat orang lain tersedak? Simak selengkapnya di Jawaban Health. Tersedak biasanya lebih sering dialami oleh anak-anak daripada orang dewasa. Namun, bukan berarti orang dewasa tidak pernah tersedak. Tersedak adalah kondisi di mana saluran pernafasan tersumbat sehingga tidak memungkinkan untuk bernafas. Meski terdengar sepele, tersedak merupakan keadaan darurat yang harus segala ditangani dengan cepat dan tepat. Jika tidak, tersedak dapat mengakibatkan seseorang meninggal. Biasanya, tersedak ditandai dengan batuk-batuk hingga sesak nafas. Inilah pertolongan pertama yang dapat dilakukan untuk orang tersedak. Yang pertama, tinggalkan minum air saat tersedak. Ketika tersedak, benda asing yang seharusnya masuk ke saluran pencernaan justru akan masuk ke saluran penapasan. Jika diatasi dengan minum air, maka benda asing yang terperangkap akan menghalangi jalan nafas ke paru-paru. Yang kedua, five and five. Metode pertama yang dapat dilakukan adalah five and five. Caranya, tepuk punggung orang yang tersedak menggunakan telapak tangan di antara kedua tulang belikatnya sebanyak lima kali. Namun, jangan lakukan ini kepada anak-anak yang tersedak karena tulang belakang anak masih berkembang dan belum sempurna. Karena terdapat banyak salah penting di dalamnya. Yang ketiga, lakukan teknik Hamlet Manoeuvre. Hamlet Manoeuvre dilakukan dengan cara menekan area ulu hati dengan kuat untuk mengeluarkan sumbatan benda asing pada pengerakan. Caranya, posisikan diri di belakang orang yang tersedak dan posisikan tangan melingkar atau peluk pinggangnya. Condongkan tubuh orang yang tersedak agak bungku ke depan, pastikan tubuh terasa nyaman dan seimbang. Dan posisikan salah satu kakimu ke depan. Kepalkan tangan, penyelitakan di atas perut atau pusat perang tersebut. Gunakan salah satu tangan untuk menekan perut orang yang tersedak dengan gerakan menyentak ke atas. Teknik ini dapat dilakukan juga pada anak-anak yang berusia di atas satu tahun. Pastikan tenaga yang digunakan sesuai dengan tubuh anak yang tersedak. Yang keempat, recovery position. Jika benda asing sudah keluar, rebahkan posisi orang tersebut dengan posisi miring agar menjaga ruang pernafasan orang tersebut. Selain dapat menjaga ruang pernafasan, posisi ini juga berfungsi untuk mengalirkan cairan keluar dari mulut. Penanganan khusus anak tersedak Yang pertama, jangan menggendong atau mengangkat anak. Kedua hal ini berpotensi membuat makanan atau benda asing yang masuk ke tengkorokan menunjuk ke paru-paru. Hal ini sangat berbahaya karena dapat membuat anak tidak bisa bernafas. Yang kedua, periksa mulutnya. Anak-anak khususnya balita seringkali memasukkan benda asing ke dalam mulutnya. Kemungkinan penyebab tersedaknya adalah benda yang ia masukkan tersangkut pada tengkorokannya. Apabila benda masih dapat dijangkau, ibu bisa mengambilnya dengan tangan secara perlahan. Jangan sesekali memberikan minum apabila ia tersedak akibat benda asing. Karena air dapat membuat benda asing itu masuk semakin jauh. Pertolongan khusus bayi tersedak Posisikan bayi telentang dengan kepala lebih rendah daripada tubuh. Tekan bagian tengah tulang dada bayi dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jika benda asing belum keluar, ulangi tindakan dari awal. Jika kamu tidak sanggup mengatasi tersedak dan kesulutan bernafas, segera hubungi nomor telepon darurat di 118 atau 119 untuk mendapatkan layanan medis darurat. Adalah sifat manusia menganggap remeh hal kecil karena dianggap kurang penting dan kurang berarti. Seperti tersedak, mungkin terlihat sepele, namun dapat mengakibatkan kematian. Apabila kita tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, yuk kita berusaha mengulurkan tangan pada orang yang membutuhkan bantuan kita. Matthew 22 ayat 39 berkata, Kasihilah sama memanusia seperti dirimu sendiri. So, kita harus saling mengingatkan dan membantu satu sama lain ya. Jangan biarkan informasi ini hanya di kamu ya, G-Siers. Jangan lupa share, like, dan komen ya, biar kamu merasa hal ini penting untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Tetap sehat ya, G-Siers. Selalu sayangi tubuhmu, karena tubuhmu adalah baik Allah. Terima kasih telah menonton!